Eh, bentar, bentar, bentar. Halo, halo, halo. Perkenalkan, aku Ajiza, mahasiswa Fakultas MIPA UNS. Eh, bentar, mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswa. Ngapain aja sih jadi mahasiswa? Kalian bisa lho aktif jadi mahasiswa, tapi kalau mau aktif, kalian harus kenal dengan Ormawa. Yap, Ormawa. Kalian tau gak sih Ormawa itu apa? Ormawa itu... Kenali aku Pemipa, badan eksekutif mahasiswa. Dengan ku kau bisa dapat, telusuri bakatmu dari awang hingga bisa. Halo, aku Dema F MIPA, singkat tanya dari dewan mahasiswa. Mengawasi jalan hukum dan BEM, dan merancang SOP untuk seluruh Ormawa. Terima kasih. Pemipa, percayalah kau. Berprestasi itu muda. Tidak ada yang sulit dihidapmu, kita mampu. Namun dengan teguh, semua potensi kita. Terima kasih. 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 Aku orkes, fokusnya minat dan bakal Disalurkan di bidang seni, tu akustik Juga dikembangkan dalam bidang olahraga Divisi basket, pusau, hutang, klis, dan polis Orna waka entang merupakan lembaga Bergerak dalam keimanan mahasiswa Agama Katolik di kampus FNIPA Sehingga kita bisa meningkatkan Sehingga kita bisa memuatkan Keimanan mahasiswa Katolik FNIPA Rame ya Ormawa, udah rame, seru, bisa ngisi kesibukan lagi Tapi kayaknya ada yang kurang deh Di Fakultas FNIPA ini ada himpunan Kalian tau apa itu himpunan? Himpunan itu organisasi kemasiswaan di tingkat jurusan Kalian ingin tau lebih lengkapnya? Simak baik-baik ya! Halo saya Indis Buda, selamat datang di FNIPA UNS Kenalin aku Anissa Nadita dari himpunan mahasiswa fisika Mau ngasih tau nih kegiatan apa aja sih yang ada di himpunan fis? Oke, yang pertama ada Osmaru Yaitu kegiatan pengenalan kampus dan juga kehidupan perpulihan kepada teman-teman mahasiswa baru Yang nantinya diharapkan teman-teman semua dapat beradaptasi ke depannya Selanjutnya ada Disnatalis Disnatalis merupakan serangan acara dalam berinati hari jadi fisika Yang diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa di fisika Jadi disini nanti kita akan seru-seruan dengan kakak tingkat tangkatan lainnya Selanjutnya ada Fiesta Fisika Fiesta merupakan acara tahunan di Prodi Fisika Yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti lomba akustik, lomba e-sport, olimpiade dan juga seminar nasional Yang terakhir ada arah-araan Arah-araan merupakan kegiatan mengarah bisudawan fisika Dari gedung MIPA hingga ke depan rektorat Nah, di sepanjang perjalanan kita akan menyanyikan diadal bersama-sama Gak cuma fisika aja nih, tapi nanti kita juga bakal gabung dengan prodi lain Buat jadi satu fakultas MIPA Nah, gimana seru-seru kan ya kegiatan yang ada di MIPA-FIS Jadi kami tunggu kalian buat ikut seru-seruan bareng kami Saya Dia Bata bersinergi wujudkan asal Fisika menginspirasi Halo, Tentis muda Saya Koso Karima dari Kumpulan Mahasiswa Kimia ONS 2020 Kami memiliki langkah sarsa Langkah bersama berjalan secara mencapai tujuan yang tamu Bersama Departemen Til Konsolidasi Intralembaga Kami membangun kemistri melalui asam maleat Awal bersama lebih dekat Kami melangkah di bidang ilmiah melalui National Scientific Design Competition bersama Departemen Keilmiahan Kami juga melangkah di bidang olahraga dan seni Melalui ad organik bersama Departemen Orsai Melalui Departemen Eksternal Namanya mengabdi untuk negeri Serta berbagi ilmu, prestasi Dan pengalaman melalui klorin Klorin Kami dalam membranding Himamiah Himamiah 2021 Langkah Kaisa Mari melangkah bercerita bersama berhimamiah Halo, Tentis muda Perkenalkan, aku Cez Afani Dari Himpunan Mahasiswa Matematika Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Program Studi Matematika Fakultas MIPA ONS Tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas 11 Maret Atau Himatika ONS Merupakan sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret Himatika ONS dididikan sebagai wadah untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa matematika FIPA ONS Kegiatan yang diselenggarakan oleh Himatika sangat beragam Baik itu kegiatan internal maupun kegiatan eksternal Nah, Himatika juga memiliki kegiatan mercusuar yaitu STAR-FM Atau Science, Technology, and Art Festival of Mathematics Nah, STAR-FM ini terdiri dari Smart MP, Science Project Award, Lopograf, dan juga STAR-Fest So, welcome and achieve your dream with us Yuk, kami tunggu kalian untuk belajar bersama di Himatika FIPA ONS Himatika 2021 Solid, kolaboratif, menginspirasi Halo semuanya, aku Rahma dari Himpunan Mahfiswa Biologi Atau gampangnya kalian bisa menyebut Himabio saja Di sini aku akan bercerita tentang keseruan dan keasikan gabung di keluarga Himabio ini Nah, kalian pasti penasaran kan kegiatan apa aja sih di Himabio? Nah, Himabio punya program kerja yang sudah berada di tingkat nasional nih Namanya adalah Biosemar Nah, Biosemar merupakan event olimpiade nasional yang diperlentukan untuk siswa SMA dan pederajat di seluruh Indonesia Nah, pesertanya bertambah terus nih setiap tahun Lalu, organisasi ini tidak akan lengkap tanpa adanya bonding Yaitu bernama Korpus Di korpus ini kita akan seru-seruan dan mengangkatkan diri satu sama lain di Himabio Selain itu juga ada motivasi yang membuat kita lebih bersenangat lagi untuk menjalankan amanat selanjutnya nih Lalu ada karsinologi Yaitu dibanding dengan himpunan Khususnya himpunan biologi dari universitas lain di Indonesia Lalu masih ada lagi nih kegiatan-kegiatan dan keseruan lainnya di Himabio Di sini kalian gak cuman belajar berorganisasi Namun, kalian juga akan mendapatkan teman baru Yang pastinya membuat kehidupan kampus kalian akan terlihat berwarna dan tidak menggesalkan Di Himabio 2021, Office Meliferal Halo semuanya, salam farmasi muda Kenalin, aku Aris Kipu Wijaya dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Jantar Semaret Himpunan Mahasiswa Farmasi memiliki seorang ketua umum Dan beberapa divisi lainnya Seperti Sekretaris, Kebendaraan, Keagamaan, Humas, Pengmas, Penpro, serta PSDM Humas memiliki beberapa program kerja dan non-program kerja Seperti Raka Maru dan LKMMF yang ditujukan untuk mahasiswa baru Animasi yang merupakan acara peringatan ulang tahun program studi farmasi FIPA UNM Serta Silika yang merupakan agang selaturahim minta sangkatan dengan tujuan untuk memperarat rasa kepemilikan antara satu dengan yang lainnya Di IMF, kami selalu berusaha yang lebih untuk memberikan manfaat baik dalam lingkup internal maupun lingkup eksternal IMF juga merupakan wadah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill So, let's come and join with us IMF FIPA UNS bersinergi menginspirasi Salam saintis muda, perkenalkan, aku Kalia, perwakilan dari IMF Selamat datang di impunan mahasiswa informatika FIPA UNS Tempat di mana kalian menemukan suasana tawayan pria di tengah kerumutan mata kuliah yang selalu membuat mahasiswanya petah begadang Di sini, kalian bisa saling berdiskusi tentang kolaborasi proker antar bidang Bertukar cerita tentang kesuluan bersama Sampai mempersiapkan diri untuk menjadi ahli sesuai dengan konsentrasi jurusan yang kalian punya Berorganisasi sambil memantapkan potensi dan mengembangkan skill? Bisa dong, di salah satu kolaborasi master yaitu IT Club Kalian bisa pilih ikutan algoritm and data science atau UX design atau web development Gak cuman itu, bakal ada kolaborasi lainnya Ada OSD yang isinya ngobrol bebas dari master Ada juga UFX yang isinya perlombaan seru perangkatan seinformatika Gak bakalan musim tiap hari, tapi bakal juga happy tiap waktu Buat kalian mahasiswa baru informatika, kami tunggu partisipasi kalian menjadi bagian dari keluarga mahasiswa informatika Halo semuanya, kenalin aku Mirah, aku mahasiswa statistika angkatan 2019 Di sini, aku bakal jelasin sedikit mengenai kegiatan Himasta UNS Yang pertama, ada pekan olahraga dan seni statistika atau POS Di POS ini adalah lomba yang bisa diikuti oleh semua angkatan di statistika UNS Yang kedua, ada magang Himasta atau Magista Di Magista ini, kalian bakal diajak untuk merasakan menjadi staff Himasta sebelum memutuskan untuk mendaftar Himasta Nah, yang ketiga, ada SSF atau 11 Maret Statistik Fair Di SSF ini adalah rangkaian lomba yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa di seluruh Indonesia SSF juga berkolaborasi dengan SSS, yaitu 11 Maret Statistik Seminar yang mendatangkan pembicara-pembicara yang menarik-menarik Yang keempat, ada Disnatalis Seperti namanya, Disnatalis ini adalah acara untuk merayakan hari ulang tahun statistika Yang isinya adalah games-games yang menarik dan penampilan angkatan Yang terakhir, ada Start atau 11 Maret Statistik Art and Tournament Disnatalis ini adalah lomba non-akademik yang bisa diikuti oleh semua kalangan di Yogyakarta dan Jawa Tengah Nah, sekian dari aku Jika kalian masih kepo nih sama Himasta, kalian bisa datang ke Instagram at Himasta UNS Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Estelita Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Angkatan 2020 Dan aku tergabung dalam Himapsili Apa sih Himapsili itu? Himapsili atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Merupakan sebuah Himpunan Mahasiswa Yang menguadai berbagai macam kegiatan Serta proses pengembangan diri mahasiswa ilmu lingkungan Terus apa aja sih kegiatan dan proker yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama ada Dusun Binaan Dusun Binaan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat Dengan turut menerapkan ilmu yang telah dipelajari Demi kesejahteraan masyarakat Himapsili sendiri juga mengadakan Dusun Binaan Dengan tujuan utama di Dusun Girtasang Yang ada di daerah Lering Gunung Merapi Lalu yang kedua adalah Oksigen Oksigen merupakan kegiatan PKKM berjurusan Yang ada di Prodi Ilmu Lingkungan Dan dijamin acara ini dapat memberikan insight baru Bagi mahasiswa baru ilmu lingkungan Lalu yang ketiga adalah kolaborasi ilmu lingkungan Ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di Himapsili Yang menjadi wujud nyata sikap kepedulian terhadap lingkungan Sebagai anak lingkungan siati Lalu yang keempat adalah Galang Dana Solidaritas Merupakan kegiatan sosial yang dapat menemukan sikap kepedulian dan kemanusiaan terhadap seksama Nah yang terakhir adalah Olimipade Olimipade merupakan salah satu kegiatan yang ada di FIPA Yang juga diikuti oleh Himapsili Di sini kita diminta untuk menyalurkan minat dan bakat kita Serta kekompakan dan solidaritas kita untuk mengikuti kegiatan tersebut Nah itu tadi beberapa kegiatan yang ada di Himapsili Sangat banyakkan manfaat yang bisa didapat Mulai dari pengembangan diri dan soft skill Melalui kepanitiaan yang ada Menumbuhkan minat dan bakat Serta dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama dan lingkungan Jadi tunggu apa lagi? Mahasiswa baru ilmu lingkungan wajib gabung bersama kami Sampai jumpa! Nah udah tau kan Ormawa dan himpunan itu? Tunggu apa lagi? Let's come join with us! Kami dari keluarga mahasiswa Fakultas MIPA UNS mengucapkan Selamat datang mahasiswa baru di Fakultas MIPA UNS! Yeay! Pasirangkan acara dalam Sampai San A... Maafal Organisasi Himabio ini tidak akan lengkap tanpa adanya Aku lupa, maaf Tidak membosankan Himabio 2021 Aku lupa Apa namanya? Apa namanya? dan beberapa divisi lainnya seperti kesakretan dan beberapa divisi lainnya seperti kesakretan hal semuanya aku kenal ini yang kedua ada dari angkatan yang paling merupakan salah satu kegiatan yang di FB ya ya